selamat menikmati selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian terutama para subscriber channel spiritual 21 dimanapun anda berada nah pada kesempatan kali ini kita akan praktek ya sebuah ilmu pagar gaib atau ilmu siker yang mana ilmu ini adalah ijazah dari guru kita yaitu seorang ustad yang mungkin pemirsa sudah tahu beliau adalah ustad Ujang Bustomi yaitu pengasuh Pak Depokan Antigalau beliau mengejasahkan ilmu ini secara umum bagi siapa saja ya siapa saja yang ingin mengamalkannya ilmu ini pemirsa sekalian cukup mudah sekali tanpa ritual puasa dan tanpa wirid-wirit yang sangat berat nah fungsi dari ilmu ini sendiri yaitu adalah untuk pemagaran atau orang sering menyebut ilmu siker yaitu agar rumah kita atau tempat tinggal kita terhindar dari gangguan-gangguan jin yang dolim ataupun gangguan-gangguan orang-orang yang tidak suka kepada kita atau orang-orang yang ingin menjahati kita pemirsa nah caranya untuk mengamalkan ilmu ini yaitu karena ini saya pakai kamera sendiri ya ini akan saya balik kameranya dulu sebentar silahkan tunggu sebentar ya nah oke pemirsa kita lanjutkan untuk mengamalkan ilmu ini yang pertama adalah kita menyiapkan bahan dulu bahannya yang pertama yaitu adalah sebuah air seperti ini di dalam botol air ini kemudian ini saya tutup nah tutupnya ini dikasih lubang seperti ini ya nah ini kelihatan gak ini ya nah lubang seperti itu kecil agar nanti mudah ya agar nanti mudah kemudian setelah ini itu juga ada garam ya ini orang sering sebut garam grosok secukupnya saja ya ini karena saya prakteknya lingkup apa lingkup area yang dipagari kecil maka botol saya juga kecil segini nanti menyesuaikan kalau area yang dipagari itu besar maka pakailah botol yang besar pemirsa nah setelah itu setelah disiapkan kemudian pemirsa sekalian itu membacakan sebuah amalan yang mana ini tutupnya dibuka dulu ya ini dibuka sebentar tak buka dulu nah kita buka seperti ini kemudian kita bacakan amalannya ya ini ditaruh di depan kita ya kita kita membacakannya gak disini tapi kalian harus membacakan dulu mungkin di rumah ya di rumah di dalam rumah dulu biar khusus menghadap kiblat lebih baik juga kalau solat hajar dulu dua rekat ya cara membacakannya yaitu dibacakan al-fatihah 41 kali kemudian solawat 100 kali solawat nabi kemudian membaca surat al-ikhlas al-falak an-nas masing-masing 3 kali ya tuh bacaannya itu nanti bacaannya akan kami tampilkan di akhir video tidak usah khawatir pemirsa nah setelah dibacakan tadi kemudian berdoa kepada Allah ya jangan lupa doanya bisa berbahasa masing-masing contohnya begini ya Allah saya minta wasilah amalan ini agar rumah kami dihindarkan dari gangguan jin-jin dolim dan orang-orang jahat setelah itu kemudian garam ini sudah dibacakan tadi garam ini kita ambil kita masukkan ke sini ke botol ini kita masukkan ke sini kita masukkan sini ya karena ini saya sendiri jadi tidak susah ini sambil megang kamera ini soalnya nah begini kemudian setelah itu ditiup tiga kali ya kita tiup ini tiga kali nah contoh meniupnya seperti ini kita contohkan setelah setelah ditiup kemudian kita tutup kita tutup kemudian berdoa kepada Allah kembali ya Allah saya minta wasilah dari amalan-amalan ini agar rumah saya dihindarkan dari gangguan-gangguan jin dan orang-orang jahat dan agar rumah kami barokah nah pokoknya doanya intinya pakai bahasa masing-masing ya begitu nah kemudian setelah ini sudah jadi ya ini kita kocok-kocok biar campur garamnya itu biar campur seperti ini nah setelah itu kemudian kita putar-putar seperti ini kita pakarkan seperti ini ya nah ini kita putar seperti ini terus sambil memutari terus nah pokoknya kalau ruangannya besar jangan lupa botolnya juga harus besar nah seperti ini mengucur ya mengucur nah terus kemudian sampai di tempat semula nah seperti itu contohnya nah kalau bisa putaran ini tadi itu sampai 7 kali putaran ya sampai 7 kali putaran dan ketika berputar tadi harus sambil membaca ayat kursi sedapatnya pemirsa ayat kursi sedapatnya ya terus 7 kali putaran baca ayat kursi terus ya begitu nah tadi setelah berputar sambil baca ayat kursi sebanyak kalau bisa itu 7 kali putaran jadi botolnya harus besar ya harus besar kalau ruangannya besar ingat itu dan garamnya juga nanti menyesuaikan saja nah tadi setelah 7 kali putaran dan kita sampai di tempat semula maka disitu kita membaca lagi ayat kursi sebanyak 7 kali pemirsa sebanyak 7 kali kemudian setelah itu berdoa kembali seperti tadi kita contohkan doanya seperti ini ya Allah saya mohon agar rumah ini dihindarkan dari jin-jin dolim dan orang-orang jahat atas barokah dari ayat-ayat dan wasilah-wasilah dari ayat-ayat yang kami baca tadi kurang lebih seperti itu nanti menyesuaikan saja doanya nah kemudian setelah itu selesai kita melakukan pemagaran ya kita melakukan pemagaran selesai nah terus kemudian ada tambahan lagi dari beliau Pak Ustadz Ujang Bustomi itu menyarankan agar rumah kita itu selalu kalau bisa selalu digunakan untuk apa membaca Al-Quran dan sholat-sholat sunnah agar rumah kita itu tentram dan nyaman dan bisa bercahaya begitu pesan Pak Ustadz ya pokoknya tadi cara pemagarannya seperti itu yang non-muslim nanti menyesuaikan sama amalannya kalau bisa melakukan hal ini dengan khusyuk dengan baik dan kita memohon kepada Allah dengan benar-benar kita memohon agar dihindarkan dari keburukan keburukan yang menimpa kita dan keluarga keluarga kita nah kurang lebih seperti itu pemirsa video kita kali ini semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini selalu berkembang dan bermanfaat bagi anda-anda sekalian kami akan selalu menyajikan materi-materi spiritual secara gratis untuk anda dan bisa anda amalkan di rumah masing-masing mari kita tutup dengan dua fratul majlis subhanallahumma wabihamdika insyaAllah ilah ilah anda staghfir kawadu bilaik alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam spiritual bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rahmatil alamin arrahmanirrahim malik yawm amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati